Ya, sementara itu pemirsa ratusan masa pesilat terlibat bentrokan dengan anggota kepolisian di Kabupaten Tebo Jampi. Masa pesilat menuntut dua rekan mereka dipepaskan setelah dituduh mencuri kelapa sawit. Dan akibat bentrokan tersebut, dua perwira polisi mengalami luka terkena lemparan batu. Bentrokan antara pesilat dengan petugas kepolisian ini terjadi di halaman kantor PT. Satya Kisma Usaha, perusahaan di bidang kelapa sawit di Tebo Jampi. Masa pesilat yang marah mencoba mendobrak barikade kepolisian yang sejak pagi menjaga jalannya aksi. Banyaknya masa pesilat membuat petugas kepolisian mundur. Dua perwira pol restebo terluka di kepala akibat terkena lemparan batu. Sedangkan dari pihak pesilat, satu orang mengalami patah tulang akibat pukulan petugas. Bentrokan yang menyebabkan beberapa orang mengalami luka ini menuntut agar dua rekan mereka dibebaskan setelah dituduh mencuri kelapa sawit. Masa merasa dua rekan mereka hanya seorang pekerja yang disuruh untuk mengambil kelapa sawit oleh pemilik lahan. Namun korban tidak mengetahui jika ternyata kebun tersebut milik perusahaan. Kericuhan berakhir setelah petugas dan pihak perusahaan sepakat melakukan mediasi. Masa menuntut kepada polisi agar pemilik lahan yang menyuruh korban mengambil kelapa sawit juga ditahan. Dari Tebo Jambi, Budi Utomo, Ayus melaporkan.